oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat bang ading semua walaikumsalam kali ini saya kedatangan wong wewet ya dari channel wong wewet kebetulan spesial buat dia saya beli makanan ambulyad khas brunei kita akan coba sama sama ya mas ya itu ambulyad itu apa aku pun tidak tau belum merasakan juga saya belum juga merasakan apa itu ambulyad itu katanya ini dari pohon sagu diambil tengahnya pohon sagu ya tapi yang diambil itu tengahnya tengah batangnya aku pun tidak tau ini pertama kan kita coba ada apa saja ini bro ini makanan khas brunei ya ini makanan asli khas brunei ini sangat terkenal ini sampai ke malas ya ini ini saya tidak tau disini belum pernah makan ini aku 12 tahun belum pernah ini malah 12 tahun bro belum pernah bro ini apa ini mas bro tetap sabar ya katanya ini wanginya wangi durian kalau wangi durian berarti kurang lebih macam minjai ada duriannya tidak tau coba cium lupa kalian lupa mas bro ya ini bedanya bro ya ini kalau saya ini kan tukang cat tukang cat itu yang apa paling utamanya indera indera perasa nah ini kan ngadung ini kan koki dia indera perasanya kuat saya indera perasa jadi beda ini ini nanti kalau apa reaksen ini ini kan beda juga rasanya mas ini apa ini beda jujian beda bisa ya ah tukang mancing ini ikan apa nih mas bro ikan nafas ayah tidak tau kalau ikan ikan apa ini tidak apa dapet ikannya dapet ikannya ini saya cinturin ya wow wuh oh oh lihat langsung keluar aromanya iya berwarna duriannya duriannya ini sabel tapi ada aroma duriannya buat semua orang-orang teman-teman Kang Adin di Brunei mohon maaf kalau kami memang tidak tau iya benar ya memang tidak tau karena kita baru baru first time makan nambu yaga saya pertama kanya ini benar 3 tahun malah kamu 12 tahun hahaha 10 tahun baru makannya kita akan coba ini 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 apa nih bro apa ya macam gaging itu gaging itu ya macam daging ya ini ini sayur toge nah ini angku yaku ini banyak ini jadi dari satu paket ya satu paket satu paket macam ini ya ini masih masih ada lagi sayur-sayurnya kalau kita mau pilih tapi kan terlalu banyak hahaha oh sayurnya lihat ada daun singkong ada apa namanya yang 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 nangka oh apanya macam-macam mas sayurnya ini langsung buka mas ini cuman ini pakai apa nih ya bro ya mas bro apa ya pakai ini saja tidak cukup bagi dua bagi dua sekejap selalunya kalau ambuyat itu makannya pakai bambu kaya sumplit saya pun belum tahu hahaha ini muler aku ambil aku ambil itu nya dulu ya nah biasanya kalau ambuyat itu makannya pakai bambu yang dibelah oh di kaya sumplit kayak gini dipusing-pusing kalau aku lihat lah hahaha karena kita tidak ada itu nya jadi kita coba pakai ini nah oke saya apa bisa pakai ini ada kebun di depan hahaha ini kan ini kan ini saya di rumah pakai ini hah apa itu ada raki nih ini sambal nanti bro nah ini apa ini sambal kan coba ini masuk ke sini dulu mas bro ini sambal raki ya ya masukkan dulu sambalnya aku masukkan ke sini sambalnya banyak sekali nah ini padahal makanan ini betul-betul sama terkenal ini kok ada blad-blad apa ini kan hahaha bentuk bentuk anu ini ya jeruk 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 oh kasuari ini eh kasuari 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 burung bro ya biasanya ini kamis jeruk kasuari oke kita masukkan sambornya ini bukan ini bukan oke sekarang tinggal apa namanya ini ambliatnya dibagi gue hahaha itu kamu masukkan kita bagi gue dulu ya ini gak masbur ini berapa ini iya hehehe kayak kayak apa kayak gini hehehe ya memang ini kalau mengingat gini ya memang saku gini ya saku waa jadi kayak OM kayak gitu itu kita makan lem hahaha ini kayak oleng kan tuh oleng ya nah sekarang kamu dulu kamu coba waa emang bisa bro kalau ini kalau biasanya pakai mie sayur gak pade saja ini sayur kita simpan dulu di sini ya ini sambal ini ikan oke katanya lah katanya saya pun belum belum beran coba katanya masanya seperti ini mas bro gimana ini jadi ini diputer-puter kayak gini oh ya diharapkan naikkan gini iya kan nempel kan nah diputer-puter kayak gini nah lepas itu cocok kesini mas bro sedikit oh nah lepas itu kita coba bismillahirroh maritim kacang sangat penuh bro misalnya aku putar-putar bro misalnya aku putar-putar bro sama banyak kacang kayak 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 apa ya kayak langsung seleser yang 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 jadi masalah ini yang enaknya mas bro coba kalau tidak ada ini ya ini tidak ada rasanya ini gak ada rasanya ini gak ada rasanya ini gak ada rasanya tidak ada rasanya tidak ada rasanya tidak ada rasanya itu saja ya hmm habis itu celup ini ya ya celup apa kok kenapa ya hahaha mungkin mas bro seperti ini ya karena karena ini leket-leket kayak gimana gitu makanya makannya pakai bambu ini ini sensasinya ada disini juga ini ada ini ini enak ini aku punya sensasi disini kan nah ini nya ini masuk sini sensasinya nyaman disini ini kesini makan ini ini disini makan kuliah ya kita coba dagingnya ini dagingnya ini daging apa saya tidak tahu ini masalah ini masalahnya belum belum coba kita coba sedikit dagingnya terus dagingnya kalau mau itu ikannya sama sambalnya kita coba sedikit ini 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 sambalnya istimewa ini ya istimewa ini sambalnya saya baru tapi tadi pas dibuka itu bau dulian ya atau memang pakai dulian saya pernah tahu nah saya pun tidak tahu ini istimewa ini beda ini kalau macam ini apa yang sambil kerasi ini yang biasa banyak orang bikin ya ini sambil ini memang kasnya ini ya ini memang kasnya untuk kamu lihat ini jadi ini ini kasnya ini di sambil ini saya kenyang bro disini bro saya sering lihat makanan ini tapi baru pertama ini nyoba mas bro yaitu kamu 12 tahun di sini ya masih pertama kali dan makannya ternyata memang ciri yang jadi enak itu diputer-puternya hahaha jadi yang mau ke Brunei berarti wajib ini wajib ini yang ke Brunei ini nyoba kalau di kalau di kita ini ini nya nih miri papeda ada makanan papeda ada makanan papeda 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 misalnya orang kabuk gak ngerti hehehe cuman karena kalau di kita itu banyak biasanya lah biasanya papeda itu sudah dimodifikasi pak dimodifikasi ada yang pakai telur ada yang pakai apa kayak gitu papeda itu banyak apa yang macam ini juga ya sama macam ini belisan buku saya belum pernah tapi ya sudah pernah dengar tapi saya kira itu dari ketang hahaha masih kulit itu karena saya belum pernah lihat orang yang cakep itu hambujat-hambujat itu saya belum pernah lihat juga kak eh ini ada apanya ya mas bro apa beli apa ini ya kamu yang tau gitu udah tau silah ya kok oke pasti tau bro ini yang bikin asemnya hahaha asem apa nih silahnya hahaha ini pun langsung hahaha hahaha ini gak apa ya yang kelapa elai bukan pak duriannya duriannya kalau gitu duriannya hahaha durian ada hahaha ada duriannya ini bukan berarti bukan durian cuma baunya mirip-mirip kayak gitu ya oh iya kamu tadi gak tanya disana hahaha malu saya mau tanya banyak orang tapi kalau menurut saya itu yang paling istimewa ya ini dari semua ini ini sama ini sambalnya ini sambalnya ini memang istimewa dia rasanya itu warna-warni ya dan dan biasanya tidak ada yang jual sambalnya saja seperti ini kalau kita satu set sama Bu Yan tidak ada asemnya ada ya asemnya ada manisnya ada asinnya ada komplit hahaha hahaha mungkin kalau sama lontong enak mungkin ya udah hahaha oke buat sahabat mas bro sama sahabat gang ading terima kasih ya hmm tolong di komen ya kami baru pertama ini makan Ambu Ya hahaha iya pertama kali gimana reaksinya makanan Bu enak nyaman saya yang nyaman ini ini sambal ini ya iya yang tau bikin sambal ini tolong komen ya kita mau coba bikin ya sambal ini macam mana ya yang tau sambal ini Ambu Ya dan yang tau juga ada buah disini buat apa ya buah apa tolong komen juga ya mas coba masang kan ini ya memang macam durian tapi bukan durian ya bukan durian oke terima kasih semoga kalian suka mohon komen yang sewajarnya ya dan mohon maaf juga karena kami baru pertama makanan Bu Yan ambil yang positifnya buang yang negatifnya see you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh